Ini sakit? Yang ini? Bagaimana dong? Ya, penyakit anak bapak dan ibu ini memang aneh. Saya belum pernah menemukan penyakit seperti ini. Setiap saya pegang bagian tubuhnya, dia selalu bilang merasa sakit. Tapi anehnya, pada saat saya tekan, dia tidak merasa sakit sedikitpun. Jadi, penyakit ini hanya ada di pikirannya saja, Pak. Apa? Ya, kulit pucat di wajahnya, lemah di tubuhnya, itu mungkin karena ketidakmampuan dia untuk makan saja. Jadi, intinya anak bapak dan ibu ini tidak sakit. Ya, jujur saja. Memang begitu keadaannya. Pak, Bu. Terima kasih, dok. Baik, dok. Saya antar keluar. Ya, baik. Pak. Iya, anakku. Sepertinya usaha apapun tidak akan pernah berhasil, Pak. Permasalahannya. Saya hanya mencintai tiga prijeruk. Hanya itu. Gali. Kamu tahu, kan? Cuma kamu satu-satunya anak bapak. Mana mungkin bapak membiarkan kamu pergi? Kalau kamu pergi, bapak tidak akan punya kebahagiaan lagi di sini. Saya mohon, Pak. Hanya itu jangan keluarnya. Izinkan saya pergi. Gali. Kamu cepat pulang, ya, nak? Iya, Bu. Pokoknya kalau apa yang dicari sama Gali sudah di Gali dapatkan, pasti Gali akan kembali lagi ke sini. Gali, berjanjilah pada bapak. Jaga diri kamu baik-baik. Bapak dan ibu akan selalu mendoakan kamu supaya kamu mendapatkan cita-cita kamu itu. Ya. Sip. Pokoknya Gali tidak akan mengecewakan bapak. Gali berangkat dulu, ya. Pak, ibu. Hati-hati, ya. Kasian. 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 ya? Gak apa-apa kan? Sekarang kamu udah aku bebasin. Udah bisa jalan-jalan lagi di sekitar sini. Percoba banget, Ci. Tuh. Eh, Tengik! Serahkan Masa Litu sekarang! Gak akan. Ini persediaan makananku. Aku gak akan jerahin ranselku. Kurang hajar! Berani kamu melawan kami! Hajar ya! Ayo, kamu! Tenang manusia yang baik. Mereka gak akan bisa gangguin kamu. Kamu? Aku yang suruh lebah-lebah itu menyerang mereka. Lebah-lebah itu adalah teman-temanku. Terima kasih ya. Sama-sama manusia. Sekarang kami gak bakalan takut lagi dengan lebah-lebah sejalan itu. Sekarang, kamu gak bisa kemana-mana lagi. Gokit! 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 Ayo kemana nih! Bu, tolong saya Bu! Mereka mau jahat sama saya! Mengajar! Mati dia! Jangan takut, tenang anakku. Saya tidak akan membunuh kamu. Kenapa Ibu Jin tidak membunuhku? Karena tadi kamu sudah memanggil saya Ibu. Kalau kamu tidak memanggil saya Ibu, mungkin saya juga akan membunuh kamu. Makasih ya, Ibu Jin yang baik. Sedang apa kamu di hutan ini? Apa yang sedang kamu cari? Sebenarnya, sekarang ini aku sedang jatuh cinta kepada tiga pri jeruk. Ibu Jin tahu, di mana keberadaan tiga pri jeruk tersebut? Ayo, ikut aku. Anak-anakku tidak terbiasa sama kedatangan manusia. Dia bisa menelan kamu hidup-hidup. Tapi, kamu jangan khawatir. Saya bisa merubah kamu seperti yang saya mau. Jadi, mereka tidak akan melihat kalau kamu di sini. Merubah aku menjadi apa, Ibu? Jadi gendi. Gendi. Tapi, kamu jangan khawatir ya. Ini hanya bersifat sementara saja kok. Satu lagi, kamu jangan bersuara. Biar mereka tidak curiga sama kamu. Ibu! Kalian sudah pulang. Bu! Kok? Aku hanya bawa manusia ya, Bu? Iya, aku juga. Bawa manusia apaan sih? Orang ada apa-apaan juga. Kita makan. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih sama kalian. Tanya apa, Bu? Kalau kalian tiba-tiba punya saudara laki-laki. Mau diapain? Saudara laki-laki? Iya. Ya, pastinya kita bakal nyayangin dia, Bu. Kayak kita nyayangin diri kita sendiri. Betul. Janji gak dimakem ya? Enggak. Janji deh. Itu saudara laki-laki kalian. Hehehe. Hai. Hai. Hati aku gak enak, Mas. Aku takut di hutan dia. Ya Allah. Amit-amit deh, Mas. Kita berdoa saja. Mudah-mudahan dia selamat. Kamu jangan pikirnya macam-macam dong, Sayang. Nanti kecurigaan kamu malah bikin anak kita celaka. Aku takut, Mas. Iya, Sayang. Dia kelihatannya sedih deh, Bu. Dia memang sedang bersedih. Sedih kenapa sih, Bu? Kalian mau tau? Dia sedang jatuh cinta sama si Peri Jeruk. Peri Jeruk? Shhh. Ya. Sama Peri Jeruk. Kalian tau gak di mana tempat tinggal si Peri Jeruk? Ya, Bu. Kita gak tau di mana Peri Jeruk tinggal. Lagian juga kita gak pernah main ke tempat mereka, Bu. Hmm. Tapi kayaknya Bibi kita tau deh, Bu. Ah, iya, Bu. Bibi pasti tau, Bu. Sekarang kalian bawa dia ke tempat si Bibi. Sekalian bilang sama si Bibi. Kalau itu anak ibu. Ya. Ibu pengen banget supaya dia bisa ketemu sama si Peri Jeruk. Cuma si Bibi ini yang bisa ngebantuin dia. Ya. Oke, Bu. Beres, beres. Pokoknya ibu tinggal terima beres aja deh. Ya, itu tuh. Tapi jangan blow on lagi kayak kemarin, ya. Yeay, kayak sekarang kita udah pintar, Bu. Gak blow on lagi. Terima kasih, Bu. Ibu Jin sudah menolong saya. Sama-sama. Nah, sekarang kamu pergi aja sama anak-anakku. Nah, dia akan membawa kamu ke tempat bibinya mereka. Nah, bibinya itu yang membawa kamu ke tempat tiga Peri itu. Ya. Ayo, saudaraku. Ayo. Bu, pergi dulu ya. Ya, tiati. Iya, Bu. Bi! Halo, Ibu. Oh, jadi ini anak baru Ibu kalian? Iya, Bi. Ibu juga tips salam buat Bibi. Ibu juga bilang bahwa Ibu minta tolong sama Bibi. Buat bantuin dia, saudara baru kami. Hehehe. 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 Bibi tahu. Bibi tahu apa yang dia inginkan. Hehehe. 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 Dia pasti sedang jatuh cinta dengan tiga peri jeruk itu. Iya kan? Wah, tebakan Bibi benar. Bi, Bibi hebat ya. Hehehe. 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 Hmm, tenang. Tenang, anakku. Jangan khawatir, anakku. Ibu akan membantumu semampu Ibu. Walau Ibu tidak tahu di mana keberadaan peri jeruk itu berada. Tapi Ibu yakin, anak-anak Ibu pasti tahu di mana mereka berada. Hehehe. Kita panggil pulang ya, Bi. Ya, baiklah. Hei, saudaraku. Ayo. Permisi, Bi. Bibi kirim salam buat Ibu kalian. Ya. Oke, Bibi. Ayo, saudaraku. Ayo. Mari, anakku. Silahkan masuk. Tengahku. Eneji, anakku. Eneji, anakku. Tengahku tuan, kaya. Ayo. Eneji. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati